Halo, selamat pagi, selamat siang atau selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini Selamat datang di channel Wisnu Pratama Gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang menonton video ini baik-baik aja Pada video kali ini, hari ini aku akan mereview iOS 14 di HP iPhone SE generasi pertama Jadi beberapa waktu lalu versi resmi dari iOS 14 sudah keluar, sudah ngerabeta lagi Jadi kemarin aku sudah dapat update-nya dan aku download dan ternyata itu kemarin cukup memakan banyak waktu banget buat download Sampai beberapa jam ya, sampai 5 jam-an buat download ini Dan aku sudah sempat nyoba, ya meskipun belum semual aku sudah mencoba mencicipi iOS 14 di iPhone SE generasi pertama ini Jadi pada hari ini aku akan mereview dari iOS 14 di HP iPhone SE generasi pertama ini Daripada kelamaan langsung aja check this out Oh iya, jangan lupa sebelumnya klik subscribe dulu, subscribe dari kalian cukup membantu buat channel ini Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih Oke, daripada kelamaan langsung aja check this out Oke guys, hari ini kita akan review jadi perubahan yang terlihat dari iOS 14 ini dibandingkan iOS 13 versi 13.7 yang terakhir ya Jadi, hal-hal yang pertama itu sudah dari interface-nya Jadi di sini ada beberapa tambahan seperti apa di bagian sebelah sini Di kiri ini ada menu seperti ini Apa namanya ya Nah, jadi bisa di customize dan sebagainya Jadi di sini ada tambahan seperti widget, namanya widget Jadi bisa ditambahkan widget-nya Ada ini, tips, terus ada maps, ada podcast, notes, reminder, battery, kalender, dan sebagainya Jadi widget-nya ya Jadi kata orang, kata kebanyakan orang Jadi tampilan iOS 14 ini mirip seperti Android, jadi iPhone rasa Android Katanya ya Katanya mirip interface HP Vivo Tapi aku nggak tahu HP Vivo itu interface-nya seperti apa Karena aku pengguna Xiaomi, Redmi Jadi nggak begitu tahu Tapi menurut aku tampilannya bagus lah Lebih bagus di sini Terus di sini ada, ini bagian widget-nya Bisa di, ada, ada jam, ada kalender, ada baterai juga, reminder Dan ini laporan penggunaan apa-apa yang lainnya ya Penggunaan area-nya Di sini widget-nya bisa di, ini Widget-nya ini, uniknya juga dia bisa dipindah-pindah Misalnya seperti ini Digeser ke sebelah kiri Nah, jadi bisa di-customize juga di bagian menu Di bagian menu utama gini ya Nah, seperti ini Nah, terus yang ada setelah update di iOS 14 ini Ada tambahan menu di HP iPhone ini Yaitu Translate Nah, ini ada menu tambahan Nggak tahu kemudiannya buat apa Seperti Google Translate atau apa Di sini, bahasa Inggris ke bahasa apa aja di sini Arabi, kita, Japanese Sebagainya Oke, sorry, ada foto lewat Tapi di sini sayangnya tidak ada bahasa ini Bahasa Indonesia Mungkin karena iPhone gue ini, iPhone internasional Jadi, internasional buatan Amerika Jadi, nggak ada bahasa Indonesia-nya kayaknya Atau memang belum Emang masih Ada book-nya gitu lah Nggak tahu juga Terus, selain itu Dari Nah, di bagian Setelahnya ada Di aplikasi library-nya Juga ada tambahan Jadi, ini ada pengelombokan aplikasi Seperti Bener, bener sih Menirip seperti HP Android sih Di sini ada Jadi, beberapa aplikasi itu Akan mengelombok jadi satu Jadi, HP Library ini Ada Sosial di sini Terus ada Utilities Utilities Creativity Productivity Dan Finance Shopping Food Ini untuk Shopee Entertainment Ada YouTube Podcast dan sebagainya Information and Reading Travel Di sini ada Isinya Map Dan Google Map Help Dan Other Nah, ini Penambahan yang Paling signifikan Di iOS 14 Dibandingkan iOS sebelumnya Itu ada di App Library Widget Dan ini ada Di bagian Translate ini Jadi, Widget-nya Selain itu Bisa dibalikin lagi Nah, bisa di Posting-nya bisa dipindah-pindah Oke, selain itu Penambahan Yang berbeda lagi Di iOS 14 Ini adalah Di bagian Bellpaper Pasti jelas lah Jadi Jika kita cek Di sini Bellpapernya itu Hampir mirip Seperti Di Bellpaper Di iOS 13 Tapi di sini ada penambahan Misalnya Di sini Di Di bagian Mana Display Nah, di sini Bukan Masih sama Di Bellpaper Nah, di sini Di sini Bellpaper Nah, di sini Steel Nah, di sini ada beberapa Tampilan terbaru Seperti ini Di sini juga sudah Masih mempertahankan Model Dark Mode Juga ya Ini untuk Ini adalah Versi Dark Mode Kalau versi Dark Mode Off-nya Seperti ini Seperti itulah ya Nah Nah, itu dari segi Penampilan ya Nah, pengalaman Aku juga Setelah beberapa Waktu Lalu Update Di iOS 14 ini Yang aku rasakan adalah Baterainya Jadi, baterainya itu cukup Menurut aku di iPhone SE Generasi pertama Cukup boros banget Jadi, kemarin itu Aku selesai update itu Baterainya kondisi masih 100% Dan aku pakai Untuk membuka Macem-macem itu Hanya beberapa Menit aja Itu sudah Turunnya sudah cukup Drastis banget Jadi, 97 95 95an lah Itulah Tapi, di sini Setelah aku cek Di baterainya Di baterainya Masih tetap Tapi, di sini Baterainya Lebih boros Dari iOS 13.7 Mungkin Aku yang merasakannya Atau Teman-teman Yang pengguna iPhone SE IMPLEN juga Merasakan juga Oke, untuk sejauh ini Cukup Masih ini aja Yang Bisa aku Dapetin Kemarin Aku juga sempat Baca-baca Di Gru Pengguna iPhone Jadi, kemarin Ada beberapa Book yang ditemukan Yaitu Ini Pengguna Mobile Banking Bankingnya itu Ada yang Belum kompatibel Dengan iOS 14 Dan malem lah Baru keluar Resminya baru Beberapa hari kemarin Kan Jadi, juga mungkin Developer dari aplikasi Belum mengembangkan juga Itu di sisi lain Jadi, kelemahan Dari iOS 14 Di HP iPhone SE Generasi pertama Yang paling Aku rasakan Jelas adalah Battery Battery-nya lebih Boros Pertimbang Dan Versi 13.7 Ya, mungkin itu Masih book Dan aku belum menemukan Book yang lain Seperti apa Kemarin juga ada Aku sempat Baca Di beberapa Komentar Di Sebuah grup Grup iPhone Indonesia itu Grup Apple Kalau itu ada yang komplain Apa ya Jadi, setelah di Update ke iOS 14 Ternyata sinyalnya hilang Mungkin Apa mereka HP mereka di blokir Atau enggak Soalnya kemarin Beberapa waktu lalu Ominfo ya Melakukan Pemblokiran Banyak banget HP-HP BM Yang Enggak resmi Di Indonesia Pada keblokir Enggak kehilangan Pada kehilangan Jaringannya Ya, semoga aja Setelah kalian Update di iOS Smart Bass ini Enggak hilang Jaringan ya Ya, mungkin Cukup ini aja dulu Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Klik subscribe Aku isu Pratama Bye-bye Salam SE HP-MUIL Nuba Beberapa Apa Beberapa waktu Dan kita akan Review Apa aja Yang Terjaya Apa Apa aja Semualah Aku udah Mencoba Mencicipi iOS 14 Di iPhone SE Generasi Pertama ini Terjeri Tidak 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 Terima Merasakan Ini atau Teman-teman yang pengguna iPhone SE Buat juga Merasakan Terima kasih.